Ya, Pulau Dewata Bali selalu menyimpan berbagai adat dan tradisi unik. Di Kabupaten Kelungkung terdapat ritual unik yang digelar setiap 500 tahun sekali di Pura Dasar Buwana Gel-Gel. Beginilah kesibukan warga desa pekeraman Gel-Gel-Kelungkung dalam menyambut upacara puncak karya agung yang digelar di Pura Dasar Buwana Gel-Gel. Uniknya, ritual yang akan dilaksanakan 31 Desember mendatang ini merupakan ritual keagamaan yang digelar setiap 500 tahun sekali. Pura Dasar Buwana Gel-Gel adalah situs peninggalan Kerajaan Gel-Gel yang menjadi salah satu pusat kerajaan tertua di Pulau Dewata. Pada 500 tahun yang lalu, ritual puncak karya agung ini merupakan rangkaian dari ritual umayatnya yang digelar pada masa pemerintahan Raja Ida Dalem Watu Renggong. Tujuan dari ritual ini yakni melengkapi rangkaian upacara yang sebelumnya tidak sempat dijalani pada masa lalu. Selain untuk memohon perlindungan kepada sang pencipta, ritual ini juga diharapkan dapat melestarikan warisan budaya luhur. Terakhir, untuk tahunnya, saya belum pasti juga, tapi sekitar 500 tahun yang lalu, pernah dilakukan kegiatan upacara yang dinamakan kegiatan umayatnya. Nah, pada saat itu katanya, menurut catatan dan narasumber yang kita mintakan keterangan, umayatnya itu dilakukan, dipuput oleh ide dangyang niradu dan ide dangyang astepakir. Menurut catatan, Kerajaan Gel-Gel sudah dipimpin oleh ide dalam Watu Renggong. Dan pada saat itu puncak kemasan berarti gitu ya, Pak? Iya, pada saat puncak kemasan Kerajaan Gel-Gel. Persiapan ritual puncak karya agung ini telah dilakukan warga dari setahun lalu. Sebanyak 4.000 kepala keluarga yang berasal dari 28 banjar atau dusun pun ikut dilibatkan. Tak hanya itu, berbagai sarana ritual pun telah dibuat, seperti banten atau sesajen hingga menyiapkan puluhan hewan korban. Kadang Martana melaporkan untuk NET. Nah, udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampe lupa, disini nih. Sampai jumpa di video selanjutnya.